Dan posisi Indonesia sangat penting karena negara berkembang pertama yang ketempatan, kira-kira begitu, yang menjadi presidensi G20. Sangat penting, ini adalah momentum, ini adalah peluang, karena 20 tahunan ya, maksudnya kita baru bisa mendapatkan presidensi lagi itu 20 tahun kemudian. Dan posisi Indonesia sangat penting karena negara berkembang pertama yang ketempatan, kira-kira begitu, yang menjadi presidensi G20. Karena itu kita harus menunjukkan, dan ini sesuai dengan arahan presiden, kita adalah penyelenggara yang baik. Ada sukses penyelenggaraan dalam bahasa presiden, dan sukses penyelenggaraan itu presiden menginginkan yang konkret. Bukan cuma omong-omong, diskusi saja, seminar, webinar, tetapi ada hasil yang konkret. Jadi barang kira-kira seperti itu, itu yang diinginkan oleh presiden. Seperti apa nanti ya, mungkin ada MOU, ada kesepakatan-kesepakatan, ada affirmative action, sebagai follow-up atau tidak beranjut dari presidensi G20, dari meeting-meeting, dari seminar-seminar, dari pertemuan-pertemuan yang ada di G20. Dan pentingnya juga bisa dilihat dari manfaat ekonominya. Jadi nanti presidensi G20 ini akan mendatangkan, meningkatkan PDB sebesar 7 triliun rupiah. PDB ini dari mana? Dari belanja negara untuk presidensi G20. Ini akan memutar roda ekonomi.